Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ada gak yang hobi nonton drakor kayak saya nah ini korban nonton drama korea pasti deh mereka tuh selalu ada acara makan ramennya ya atau mie ramen nah ini mau buat mie ramen ala-ala buatan sendiri pakai mie instan lokal aja yang rasanya tuh wendulita kalau ditambahin dengan pasta yang ada bau-bau koreanya kayaknya lebih mantap nih rasanya seger banget karena ini mie kuah ya apalagi kalau dimakan pas lagi lapar wuhh mantul yuk langsung markisak mari kita masak pertama didikan 400 ml air masukkan telur ketika air sudah mendidih biar tidak amis tambahkan cabai sesuka hati ini ada juga jagung ya jadi tambahannya apa aja sayuran kesukaan nah yang penting ini nih biar ada rasa-rasa drakornya ini mbok tambahkan bubuk gochuchang gimana bacanya nih gochuchang ini adalah pasta cabai yang di fermentasi ya ini khas banget aromanya ini mbok masukkan 2 sendok teh nah biarkan mendidih airnya mulai surut ya jadi kira-kira ini tersisa 300 ml baru deh kita masukkan 1 bungkus mie instan rebus mie-nya apa aja boleh ini mbok pakai mie kari ayam ya pasti yang ada aja ya lalu masukkan deh tuh bawang bombay jika suka kemudian tambahkan sayuran ini seadanya aja yang ada di dapur rebus setengah matang sih kalau mbok sukanya ya maksudnya itu gak sampai empuk banget matikan kompor baru deh masukkan bumbu instannya konon akan lebih sehat seperti ini nah setelah semua bumbu mie-nya masuk diaduk boleh banget disini dicobain ya apakah sudah pas atau belum ini udah pas banget kira-kira sisa kuahnya tuh tinggal 250 ml ya biar pas rasanya pindahkan ke dalam mangkuk atau wadah kesukaan taburi dengan bawang daun iris dan bawang goreng bawaan dari mie instannya udah siap disantap deh nih lihat nih rasanya seperti apa yuk kita cobain nah rasa efek dari saus kehucangnya tuh menurut mbok ya ini seperti rasa kita campur cabai bubuk tambahin deh dengan sedikit tauco dan kasih perasan jeruk limau nah kira-kira kalau gak ada pasta gorengnya boleh tuh diganti dengan itu kayaknya mirip-mirip deh menurut mbok loh ya ini beneran seger banget teman-teman ya apalagi kalau pas lagi lapar begini selamat mencoba selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara endes surendes maknyus salam kuliner nusantara selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba